Intro Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue Andrew di Kotak Game Pastinya di segmen Podcast Santai ini kali ini Seperti yang kalian bisa lihat, kalau disini berarti sebelah kanan sini Ini kalian pasti gak asing lagi ya, sama Mas Dean Halo Mas Dean Halo, halo semua, halo, halo Mas Andrew ya Thank you waktunya buat mode wawancara nih, terkait sama Sebenernya kita cuma mau nanya-nanya aja sih, terkait sama perkembangan EVOS yang belakangan ini Mungkin lagi ya ada yang rombak roster dan juga mulai dari juga experience-nya gitu-gitu ya Mas ya Boleh, boleh Kita langsung masuk aja kali ya Mas ya Boleh, boleh Tanyaan pertama nih Mas, untuk EVOS sendiri nih Setelah kemarin juga di PUBG Mobile sempat ada rombak roster dan juga yang lain-lain Sekarang EVOS ini lagi sibuk apa sih Mas? EVOS sih sekarang, sekarang to be honest, beberapa dari divisi kita udah jalan liga kan Jadi kan kemarin memang newsnya itu dari ML dan PUBG juga Free Fire sebenernya udah liga juga jalan Jadi sebenernya sih sekarang lebih ke fokus menstabilkan performa mereka saat liga major yang udah berjalan ini sih Kurang lebih seperti itu Oke oke deh Ini terkait sama pemberitaan beberapa waktu yang lalu nih Mas Karena kan dibilang, maksudnya ada ya gak cuma EVOS sih Ada beberapa tim yang membuat dobrakan gitu terkait dengan roster yang mereka miliki Atau mereka mendatangkan player gitu Kemudian kan EVOS udah sempat nih bikin tiba-tiba bilang Cukir EVOS microboy gitu Dalam waktu dekat ini nih Mas Terkait sama timnya Apakah nanti setelah liga-liga yang tadi Mas ya sebutkan Mulai dari Free Fire ataupun PUBG Mobile Nanti Atau Mobile Legends yang sekarang sedang berlangsung itu Bakal ada sesuatu yang dalam on quote itu kayak heboh gitu lagi gak sih Mas kira-kira? Kalau dikasih bocoran sedikit sih Ada lah Cuman aku gak tau ini kapan videonya tayang Cuman early March mungkin ada beberapa announcement lagi yang akan kita lakukan Mengenai beberapa dari divisi tersebut yang udah disebutkan lah Ditunggu saja Paling gitu sih Gak bisa banyak ngomong juga Iya Oke Oke Mas, sekarang saya mau tanya soal tim PUBG Mobile nih Yang baru aja Boleh Bisa dibilang masih baru lah ya Masih baru berapa bulan? Dua bulan? Ya dua bulan Enggak sebulan sih Bisa dibilang sebulan ya Oke Sebulan Ada gak sih Mas Dari tim baru ini kan Isinya dari microboy, auro Terus red fashion Sama satu lagi itu Liza Ah iya Oke Iya Liza Saya mau nanya nih Untuk Mas Dian sendiri Karena kan head of e-sportsnya Evos Ada mas reks Ekspektasi khusus yang Mas Dian taruh nih Untuk tim baru PUBG Mobile Evos Dengan roster yang sekarang? Ya Pasti sih Ekspektasinya pasti Pengen juara ya Pengen mewakilkan Indo Cuman kita juga pengen kasih performa yang terbaik Di luar dari Roster sendiri Kita dari Manajemennya sendiri I mean Manajemen as entertainment set Juga kita Menyuguhkan mungkin hype yang lebih Buat komunitas juga kan Biar Biar scene-nya juga lebih berwarna lah Kurang lebih Cuman dari tim sendiri ya pasti Ekspektasi kita pasti juara lah Dengan kita membuat line-up ini pun Kita berarti udah sangat serius Untuk Bisa dibilang Balik lagi ke scene PUBGM kan Walaupun Beberapa season kemarin Kita mungkin agak sedikit redup Setelah line-up yang versi 1.0 Mungkinnya 2019 Dan kita rombak lagi Dan kita bisa dibilang Kita invest lagi lah Untuk sekarang Di PUBGM ya Hopefully Bisa bersaing lagi lah Di competitive scene Indonesia Dan mungkin Di Southeast Asia Dan juga di dunia lah Hopefully Amin 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 Pertanyaan selanjutnya nih mas ya Kalau misalkan boleh Ya cerita dikit-dikit aja deh Kenapa sih EVOS akhirnya memutuskan Karena kan kalau misalkan kita bisa lihat Dari yang di Press conference yang dilaksanain Sama EVOS kemarin Sama Ya istilahnya Press conference untuk meluruskan Bisa dibilang rumor-rumor yang Gak sedap lah gitu lah ya Si Red Face bilang Kalau misalkan Dia yang pertama Terus juga dia bisa ngajak Yang lain gitu Termasuk Mikro Boy Ada alasan sih mas Kenapa EVOS dan Red Face Bisa dibilang gitu EVOS Dan Red Face Akhirnya memutuskan Untuk mengambil Mikro Boy Dan juga Istilahnya Dalam tanda kutip Di tim sebelumnya kan Dia bermain sebagai support nih Bermain sebagai support Yang bisa dibilang Wow lah gitu Di dunia Untuk PUBG Mobile Kenapa sekarang Beliau sendiri Mikro Boy sendiri Yang jadi IGL Oke Sebenernya sih Kalau misalkan Soal line up ya Bilang balik lagi Kenapa line up Kenapa kita awalnya Dari Red Face Karena plan awalnya Juga memang kita ngambil Red Face Ini untuk plan untuk Untuk Sign Mikro Boy Untuk join kita Mungkin bisa dibilang Dan Itu Halnya begitu cepat lah Maksudnya itu hal yang Tidak kita expect To be honest Dan juga kan Karena memang plan dari awal kita Memang kita ingin Membuat line up Di sekitar Red Face ya Jadi bisa dibilang Makanya Kalau bahasa dari player Kan dia bilang Bisa ngajak-ngajak Bisa ngajak-ngajak As in Mungkin manajemen oke Kalau dia mau main Dengan siapapun Yang mungkin dia mau Bisa dibilang Makanya dia sebutkan Beberapa nama Yang mungkin Dia bisa Dia bisa Main dengan player tersebut Dan manajemen Mengokekan Itu kurang lebih Dan kenapa Pertanyaan selanjutnya Mungkin Kenapa Bukan Red Face IGL nya Kenapa Mikro Boy Karena mungkin Ini lebih dari Lebih di keputusan tim ya Dan juga kan mereka Pasti udah Beberapa kali main Kayak seminggu awal Dua minggu awal Dan pada akhirnya Desider nya adalah IGL nya Mikro Boy Gitu aja sih Mungkin dengan pengalamannya Juga yang memang Banyak ya Dan segudang lah Bisa dibilang World Champion Anything Cuman mungkin Dia bisa nge-lead Timnya Bukan lebih baik sih Mungkin lebih solid Mungkin ya Dan lebih experience aja Gitu sih Tapi ya Mungkin apapun bisa terjadi Kita harus lihat lagi Perkembangannya ke depan Orang timnya juga Baru jadi kan ya Sebulan lah Baru sebulan Masih banyak yang harus Penikmat esport Expect sih Dari tim tersebut Gitu sih Oke Pertanyaan selanjutnya nih mas Terkait sama tim Pubj Mobile yang baru banget nih Gimana sih mas Mungkin selama sebulan Kebelakang ini Mereka dari sistem latihan ya Atau Atau memang mungkin Istilahnya Tim bonding lah Karena kan Tadi kan sempat dibilang tuh Maksudnya Ruang lingkupnya memang Sedekat itu Sama Red Face gitu Itu maru gak sih Kalau misalkan nih ya Tiba-tiba Ngambil satu player Yang memang mungkin Dilihat sama manajemen Ini cukup bagus potensinya Untuk bisa bawa Tim EVOS Sorry Tim Pubj Mobile EVOS Step up to the next level Tapi Dia tidak dalam ruang lingkupnya Si Red Face Ataupun player-player yang lain Gitu Bisa aja sih Cuman ini kan lebih Ke keputusan Manajemen Dan keputusan tim ya Kalau di EVOS Kita lebih Menghargai Apa keputusan Dari tim itu tersebut Bukan kayak Semenang-menang Kita manajemen Tapi kita yang mengambil Merombak Atau apapun itu Bahasanya Enggak Kita selalu diskusi Dan kita selalu bisa dibilang Kerja bareng Dan aku pun Tipenya bukan yang Lepas tangan gitu Enggak Aku selalu hands-on Dan minimal Hanya supervise Atau nge-advise mereka lah Apa gimana Baiknya Kalau mereka memang Sudah mentok Cuman ya Kalau misalkan Kasarnya dua season Masih staff Atau misalkan apa Ya pasti manajemen Juga akan diemkan Maksudnya Kurang lebih seperti itu Jadi Kalau misalkan Memang kita ada idea Atau kita mau masukin Player atau apa Kita pasti balik Discuss lagi dengan timnya Atau juga in the end Yang menjalani Yang menjalani Timnya Atau yang menjalani Di in-game-nya sendiri Itu kan timnya sendiri kan Jadi ya kita hanya bisa Advise sih kurang lebih Kalau untuk sekarang ya Bisa dibilang Kan juga Banyak spekulasi Bahwa EFOS Kayaknya ada satu Players lagi lah Atau misalkan apa Ya ditunggu aja Announcementnya mungkin Seperti itu Ini dalam waktu dekat Atau gimana Iya bisa dibilang Ya harusnya Dalam waktu dekat ya Soalnya kan Lock rosternya juga kemarin Udah lewat ya 28 Februari Jadi sih harusnya Harus Udah di-announce Dalam waktu dekat sih Harusnya Ditunggu aja lah Oke Sekarang Pindah game nih mas ya Tadi kan Kita udah bahas PUBG Mobile nih Sekarang Mau pindah Mobile Legends Dengan roster yang Udah ada sekarang nih Yang dimilipin sama EFOS Untuk hadapi MPL Season 7 Sepede Sepede apa sih Maksudnya Dalam artian Dengan Roster line up Yang Udah diumumkan Itu Sepede apa sih Buat ngadepin MPL Season 7 Bisa dibilang Ya Pede gak pede Harus pede ya Gak bisa Kalau aku bilang Kayaknya gak pede Season ini gimana ya Enggak ya pasti pede Setiap season juga pasti pede Decisionnya juga kan pasti Kita juga udah Mempertimbangkan matang Line up kita Untuk season depan lah Bisa dibilang Untuk season ini ya Atau bisa dibilang Dengan kita Dari kemarin juga Ada beberapa announcement Udah kita bisa dibilang Kita invest lah ya Untuk season ini Untuk mengambil Beberapa player experience Untuk bersiap Menghadapi season ini pun Sebenernya itu Udah Menunjukkan bahwa Kita serius dalam season ini Dan ya hopefully Bisa Kembali Membawa Masa kejayaannya Waktu season 4 lah Bisa dibilang Kayak gitu Ya kurang lebih sih Kayak gitu Oke Untuk sejauh ini Mas Persiapan Dan juga Mau Tanya sebenarnya Mau tanya belakang layar sih Karena kan selama ini kan Orang-orang mungkin Lihatnya kayak Wah EVOS dengan begini Ada juga yang latihannya Cuma sedikit Tapi Mereka bisa Overpower gitu Persiapan Dan juga Cara untuk Dari tim EVOS sendiri Ini menstabilkan Performa Yang dimiliki Sama player itu Gimana sih mas Dari MPL To MPL itu Gimana sih Ya ini sih Rahasia dapur sih Sebenarnya Cuman ya ini Basic sekali sih Kayaknya semua tim juga Minimal sama ya Yang paling penting itu Memang Bonding dari Bonding dari Masing-masing player yang sendiri Dan ke tim sendiri Dan juga Kedekatannya juga Dengan manajemen ya Kalau manajemennya Hanya bisa membantu Fasilitasi lah Bisa dibilang Dan apa yang Mau mereka lakukan Kayak misalkan Banyakin tim bonding Kedekatan dengan players Cuman kita kan Lebih identik Dengan warna Kekeluargaannya Mungkin ya Dengan kedekatan Antara player Chemistry antara player Di outgame juga Bisa dilihat mungkin Dari saat mereka stream Banyak bercandanya Cuman kalau lagi Saat serius Juga serius juga Cuman kayak lebih Tahu satu sama lain ya Di luar itu sih Udah balik lagi Balik lagi dari skill Mereka masing-masing Di game itu sendiri sih Gitu sih Oke oke Sekarang Saya melayani Terkait sama EVOS Yang beberapa kali Udah punya tim Di luar negeri Benar ya mas ya Ya Ini Kemarin sempet ada berita kan Soal EVOS SG Yang ini Mungkin ya masih Masih Apa ya Di mata Para pemain Maksudnya para penikmat esports Masih Siapa sih Siapa sih Boleh dibocor Atau share sedikit Gak mas Soal EVOS SG Karena kan Awalnya kan SGMY kan Waktu itu Ya SGMY Itu kenapa Tiba-tiba kayak langsung Yaudah SG aja deh Gitu Atau Ya karena sih Balik lagi Yang pertamanya Mungkin memang Karena dari Muntunnya sendiri Jadi juga memang sudah di-split nih MPL MY SG nya Jadi kita Kebetulan kemarin juga kita Pakai Tema Atau hashtag Untuk one last ride Untuk EVOS SG Memang itu memang Turnamen terakhir Untuk mereka As in mereka Di line up tersebut Gitu lah Bisa dibilang Cuman kalau dibilang Kita akan balik lagi Di scene EVOS SG Competitive itu sendiri sih Betul Cuman aku untuk saat ini Karena memang bukan Ranahku Aku hanya tau aja Tau aja bahwa Ya terakhir sih Memang kita masih Masih trial-trial sih Dan mencoba Mencoba player Cuman untuk Line up sendiri Siapa Ditunggu saja Paling bisa Aku bisa bilangnya Kayak gitu sih Dalam waktu dekat Oke Tiga pertanyaan terakhir Mas Lian Baik dari PUBG Mobile Sama Mobile Legends Maksudnya divisi Yang dimiliki Sama EVOS Ada gak sih Untuk Di 2021 ini Mulai dari Berbagai macam game ya Mulai dari PUBG Mobile Free Fire Dan juga Mobile Legends Yang Bisa dibilang Sebagai rival terberat nih Yang bakal di-expect Dengan roster mereka Mereka yang juga Ada yang baru juga Gitu Jadi potensi Rival terberat deh Di masing-masing game itu Rival terberat Maksudnya Tim lain gitu ya Bisa dibilang ya Ya Kalau PUBG M Gak usah di Gak usah Semua orang tau lah ya Apa namanya Yang paling berat Pasti BTR Dengan line up Yang masih konsisten Walaupun udah gak ada Microboy ganti liquid Juga mereka masih Super konsisten Dengan power level Mereka yang sangat tinggi Dan juga aku Expect kemarin Mungkin liat Line up barunya Aura hal ya Dengan kedatangannya Jeksi dan No Mercy Mungkin itu juga menambah Power level mereka Cuman basically Untuk PUBG M Season ini PMPL Season 3 ini Mungkin Power levelnya Hampir milip semua ya Mungkin balik lagi Ke chemistry Dan mungkin Hoki-hokian aja lah Kurang lebih Cuman kayaknya Kerasi season ini Untuk PUBG M Atau PMPL Season 3 Mungkin kalau dari Mobile Legends Juga sekarang Bisa dibilang Yang paling kuat Alter Ego ya Mungkin kan sekarang Udah keliatan Dari week pertama aja Kalau ML kan udah keliatan Biasanya kan Alter Ego mungkin Satu-satunya tim Yang gak ganti Line up Setelah season kemarin Dan season kemarinnya lagi Jadi bisa dibilang Kalau di atas kertas Tim yang tersolid Mungkin sekarang Alter Ego Cuman ya Ditunggu aja Performa F-Post Apakah bisa makan Alter Ego atau tidak Kurang lebih gitu Paling untuk ML Alter Ego Dan juga mungkin Kuda Hitamnya Mungkin Geek Fam kali ya Geek Fam walaupun Playernya baru-baru Tapi terlihat solid lah Bisa jadi ancaman juga lah Kurang lebih gitu Kalau untuk Free Fire Free Fire banyak sih ya Timnya Dan Paling sekarang yang keliatan Mencolok si Tim DG Dunia Games Dunia Games Semuanya Kemarin kita satu pot Kecil sama mereka Dan mereka performanya Bagus sih Ya itu paling sih Tapi hopefully Tiga-tiganya kita bisa Juara lah Atau bisa menjadi Mungkin tahun ini Amin Jadi tahunnya Egos lagi lah Hopefully Kita berusaha yang terbaik lah Untuk semuanya Gitu kali Oke-oke Pertanyaan selanjutnya nih mas Target Vos Di 2021 nih Selain yang tadi dibilang Juara Apa nih Ada lagi gak? Mungkin kita lebih Ke visi misi ya Kita selalu ngejar Dari scene kompetitifnya juga kan Pasti kita pengen juara ya Cuman dari sisi yang lain Mungkin kayak dari Entertainment side Mungkin Atau mungkin dari Perkembangan dari E-sport E-sport Di Indonesia sendiri Mungkin kita bisa banyak Berkonstribusi lebih lah Dan juga mungkin bisa Menginspirasi Anak-anak muda Atau The young generation Yang ada sekarang Melihat game itu Seperti apa sih Paling kayak gitu Dan juga ya Bisa menambah Warna-warna yang baru Dengan mungkin Strategi Apa yang kita lakukan Untuk e-sport Di Indonesia lah Kayak mungkin bikin hype lagi Kayak kemarin Anouncement lah Atau misalkan apalah Kalau bahasa Kasarnya mas Sekarang mah digoreng Terus lah Kayak biar hype Cuman kan ya Walaupun itu terkesan Kayak Mungkin ada beberapa orang Setiap lain itu kan Pasti ada pro dan kontra ya Walaupun ada yang bilang Walaupun kontranya juga banyak Atau misalkan ada yang komen Ih apa sih alay Atau misalkan apa ya Cuman Penikmat di sport Indonesia Atau netizen Atau bisa dibilang Kalangan komunitasnya Suka dengan hal itu Dan ya itu juga yang membuat Scene-nya besar lah Bisa dibilang kan Di genga juga Mereka hype banget kan Kayak PUBG aja hype banget ML aja hype banget Bisa dilihat dari situ aja lah Ya mungkin kita bisa Berkonstribusi Lebih banyak lagi Dalam hal tersebut sih Oke oke Pertanyaan terakhir nih mas Sebelum kita tuh Boleh lah mas Share dikit Mungkin ada pesan-pesan Atau Ya maksudnya Buat pendukung EVOS Dan juga Especially buat general gamers Di Indonesia yang Mungkin bisa dibilang Sekarang esports Lagi berkembang Sangat pesat ya mas Dibanding Dibanding 3-4 tahun lalu Bahkan yang Yaudah cuma segelindir Orang aja gitu Nanggep game Sebagai mata pencarian Mungkin untuk Kayak gamers Indonesia Secara general Mungkin ya Scene-nya Udah makin gede lagi Jadi Harus lebih hati-hati lagi Dalam mungkin Apalagi beberapa netizen Yang mungkin sedikit toksik ya Lebih Dipelihara lagi Komunitasnya mungkin Jadi lebih positif Dan juga kalau misalkan Ada anak-anak Yang bermimpi Atau punya Punya impian Untuk menjadi pro player Atau seperti itu Jalannya itu panjang banget Dan tidak segampang Apa yang kalian lihat di depan Kalau misalkan kalian yakin Itulah jalan kalian yang ambil Ya kalian harus tetap yakin Dan tetap Apa itu namanya Mengejar mimpi kalian lah Untuk Untuk meraih Menjadi atau bisa menjadi pro player Gak ada yang gak mungkin lah Bisa dibilang Untuk sekarang Kayak gitu Kalau untuk Pendukung EVOS Ya pasti tetap Tetap dukung kita terus Season ini Season ini kita Berusaha yang terbaik Untuk Kalian semua Untuk kita juga Dan untuk esports di Indonesia juga Hopefully Mendapatkan hasil yang terbaik Di tahun ini Amin Itu sih paling Oke Itu pertanyaan terakhir nih Dari saya buat EVOS Semoga EVOS Yang bisa juara lah ya Di tangan ini Amin Amin Oke Oke teman-teman Sekian aja Wawancara gue bersama Mas Deyan Kali ini Kalian juga bisa follow Langsung di EVOS underscore LATS Ya bener Betul ya mas ya? Ya EVOS underscore LATS Boleh Kalian bisa langsung follow Buat ikutin update Dari Mas Deyan Ya kali aja kan Kalian bisa dapet Bocoran dikit-dikit Nah ya Soalnya Saya juga sering ngeliat gitu Ada kemarin yang PUBG Mobile kan Begitu ya mas ya? Bener kan ya? Ya ada Lu-lu gitu Dan asik banget gitu Neliat orang nebak-nebak Ya pokoknya Di follow aja Jangan lupa Tapi Jangan lupa juga Buat subscribe Jangan lonceng notifikasi Kalian juga Dan jangan lupa Like dan share Biar teman-teman kalian Juga tau Oke so Sekian aja Wawancara kali ini Thank you Mas Deyan Sekali lagi Thank you Thank you very much Waktunya ya Terima kasih juga Oke thank you semuanya Dan bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax